Pemirsa, Jalan Layang atau Simpang Susun Cilenyi sudah mulai dibuka untuk umum. Nantinya semua kendaraan roda 4 dari gate keluar tol Cilenyi diarahkan menuju calur ini. Jalan Simpang Susun Cilenyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat yang merupakan bagian dari pembangunan tol Cisumdawu, terhitung sejak Senin 17 Mei 2021, sudah mulai dibuka untuk umum. Kendaraan roda 4 dari gate keluar tol Cilenyi nantinya akan menggunakan jalan Simpang Susun tersebut. Untuk kendaraan yang hendak menuju kota Bandung akan diarahkan menggunakan jalur kiri, sementara bagi kendaraan yang mengarah menuju Ranca Ekek, Garut, Tasik, Malaya akan menggunakan jalur kanan masuk melalui underpass. Sejauh ini pihak kepolisian yang sebelumnya sudah melakukan uji coba, mengklaim semua item di Jalan Layang atau Simpang Susun Cilenyi tidak ada kendala dan siap digunakan. Cilenyi merupakan rangkaian dari proses tol Cisumdawu, di mana untuk exit Cilenyi, keseluruhan yang tadinya existing jalan yang lama, dipindahkan melalui Jalan Layang Simpang Susun Cilenyi, baik yang mengarah ke arah Bandung via Cibiru, maupun yang mengarah ke Garut via Ranca Ekek. Seluruhnya naik ke atas, harus tidak menggunakan jalur lama lagi. Ini salah satu tahapan proses, dalam nanti ke depannya penyelesaian tol Cisumdawu, dan ke depan juga nanti dari arah sebaliknya yang Garut menuju ke Jakarta, juga nanti akan melewati tol layang Simpang Cilenyi ini. Jadi tidak lagi melewati jalur lama di bawah, semuanya naik ke tol layang Simpang. Pihak kepolisian akan terus mensosialisasikan penggunaan Simpang Susun Cilenyi, karena masih banyak pengendara yang kebingungan dalam menggunakan jalan baru tersebut.